Saya Captain Vincent Raditya, bersama saya adalah co-pilot Haryo, penerbangan ke Jakarta akan ditemukan... Halo Black Pals, bersama saya Captain Vincent Raditya, now you're watching like Icon. Oke, Flight Deck Indonesia ini adalah penyewaan simulasi pesawat perban yang diperuntukkan untuk pilot ataupun umum. Bagi orang-orang yang penasaran bagaimana cara menerbangkan pesawat ataupun mereka yang bercinta-cinta jadi pilot, akan tetapi mereka tidak pernah kesampaian. Waktu itu saya belum menjadi pilot ya. Saya pengen sekali kalau bisa mengemudikan pesawat, tapi saya belum punya license. Saya percaya banyak orang juga yang pengen menerbangkan pesawat tapi juga nggak kesampaian. Maka dari itu saya didikan Flight Deck Indonesia untuk semua umur dan untuk semua orang. Kita punya basic, advanced, dan expert. Kalau yang basic ini, instrukturnya orang-orang pilot beneran juga yang baru lulus flying school dan mereka sudah di-train untuk dapat membawa Anda untuk terbang normal menggunakan short airbus. Untuk advanced merupakan pilot yang sudah bekerja di maskapai atau capability equivalent, yaitu pilot-pilot yang kita breed dari nol yang bisa menyamai kualitas pilot yang sudah terbang. Ataupun bisa lebih, untuk expert biasanya captain-captain yang sudah bekerja di maskapai. Kita buat paket sightseeing, normal prosedur, apapun itu kita bisa simulasikan. Tinggal memilih saja jenis instrukturnya yang kita mau pakai. Untuk sementara kita memiliki FTD Airbus A320 dengan visibility 180 derajat dan kita memiliki beberapa copy per simulation dan kita juga lagi project pengadaan Cessna 172 yang glass cockpit yang analog dan satu Boeing 737. Oh tentunya penting sekali, pilot itu perlu diuji kompetensinya setiap 6 bulan. Dan tentunya sebelum mereka diuji kompetensinya, mereka perlu latihan. Makanya inilah gunanya simulation center seperti ini. Dan sebelum mereka masuk ke airline, biasanya mereka akan dites juga. Dan mereka juga perlu mempersiapkan diri untuk dites. Airline rata-rata menguji mereka di simulasi pesawat jet. Nah, kalau mereka rata-rata lulusan sekolah pilot biasanya cuma mengerbangkan pesawat Cessna, dan mereka tidak tahu karakteristik pesat-pesat. Maka dari itu, ini adalah jembatan untuk mereka untuk menuju ke airline seperti itu. Mereka belum mendapatkan kesempatan. Nah, selama masih ada demand, di sana masih ada kesempatan. Saya percaya bahwa Indonesia ini masih membutuhkan pilot. Setiap bulan harus datang beberapa pesawat. Sedangkan airline harus memiliki sekian banyak pilot. Nah, mereka mau praktis aja ya, sudah deh. Kalau mengambil pilot anak-anak baru ini, nyetaknya paling nggak satu tahun. Lebih baik saya mengambil pilot-pilot yang sudah jadi di luar. Yang berkualifikasi dan berjalan terbang. Nah, akan tetapi, percayalah. Bahwa nantinya, mereka pilot-pilot bule tersebut akan segera di-replace dengan pilot-pilot Indonesia. Nah, teruslah berkompetisi dan teruslah berusaha. Karena kalian belum gagal sebelum kalian berhenti. Itu semua adalah bagaimana kita membuat task sharing. Kita akan menentukan orang-orang di divisi tertentu untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa kita lakukan ketika kita lagi terbang ataupun kita lagi absen di mana. Karena tangan kita cuma dua, tidak mungkin untuk melakukan semuanya sendiri. Sedangkan pilot merupakan pekerjaan tetap saya. Dan saya juga seorang bapak, dan saya juga seorang suami. Nah, itu kita harus membuatkan waktu yang baik, supaya mereka kebagian waktu semua. Nah, bagi saya, tetap main job saya, saya masih senang untuk menjadi pilot. I love aviation. I love pilots. Nah, untuk menjadi YouTuber, tetap saya menjadikan second option buat saya. Dan saya akan laksanakan dengan baik, mengedukasikan rekan-rekan, dan sharing dunia penerbangan dengan baik. Nggak hanya itu yang ingin saya share. Saya juga ingin masuk ke dunia entertain, seperti menyanyi, seperti itu. Karena saya suka unique things. Oke, tips dari saya adalah, kalian kalau mau menjadi pilot, tidak ada jalan lain. Harus sekolah pilot. Sekolah pilot ini merupakan proses. Kalau Anda berkeinginan mau jadi pilot, kalian harus siap dengan resiko yang ada pada saat ini. Ya kan, kondisi sekarang tidak bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Ada yang satu tahun langsung dapat kerjaan, ada yang lima tahun, ada yang delapan tahun baru dapat kerjaan. Nah, ini adalah resiko yang harus ditanggung. Chance untuk mendapatkan pekerjaan itu masih ada. Dan setiap tahun ini masih pada hiring. Tidak peduli Anda masih baru, ataupun sudah lama menunggu. Yang dilihat mereka adalah kualifikasi. Mereka akan menguji. Kamu gagal, nggak apa-apa, coba lagi. Buat mereka yang tidak menghargai kesempatan. Yang mereka tidak akan berkembang. Chance is enough for us. Selama kalian mau mengejar mimpi kalian, kejarlah mimpi Anda setinggi-tingginya. Jangan biarkan orang lain bilang, Anda tidak bisa. Karena sebelum Anda menyerah, Anda belum berlaku. Oke, thanks to blackexperience.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!